Hai pengedong ekstra tuh thank you thank you kasih balik hai hai Terima kasih. 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 Pak Ersa, ingatkan materi minggu kemarin bahwa sholat itu secara bahasa doa adalah doa. Dan secara sila amalun. Al-muqtata ha'u bi-takbir, al-muqtata matuh bi-taslim. Ibadah, amal perbuatan. Yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tentunya, di waktu-waktu tertentu dan juga dengan niat-niat khusus. Kalau sholat subuh, ya di waktu subuh, sholat zuhur, di waktu zuhur, asar, brief, isya, dan seterusnya. Kadang-kadang subuh dikerjain di duha. Oh, kayak Pak Ersa itu. Iya. Subuh dirapel di duha adanya jam delapan, gitu kan. Juhur, setengah tiga, asar, setengah enam. Jadi ada waktu-waktunya. Baik, karena kita juga waktunya sangat terbatas berkaitan dengan sholat jumat. Mari kita ulang dulu ya, kita baca sama-sama. Silahkan mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan. Kita baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng. Mic-nya dihidupkan. Kita baca sama-sama. Niat sholat apa dulu nih, Pak? Subuh dulu ya. Oh, subuh dulu. Subuh dulu. Oke, kita siap ya. Kita mau baca bersama-sama niat. Niat sholat subuh. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kusali-kusali-kusali. Akhati ini. Kusali-kusali. 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 Kalau kita sendiri, Pak, ya. Menghuang sholatnya sendiri. Kalau kita sholatnya berjamaah, Pak. Gimana? Kalau berjamaah, kalau jadi imam, ditambah imaman. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Jadi diganti ya Pak ya, kalau jadi imam, berarti imaman. Kalau misalnya dia jadi makmum, berarti makmum. Tergantung posisinya. Kita paham ya anak-anak ya. Oke, sekarang ngerti. Mudah-mudahan pasti ngerti. Yang kedua sekarang kita sholat juhur. Kita mulai ya, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Salah saya, sholat juhur berpatrokaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Suat asar berapa roka-rokaan sih Pak? Suat asar, empat. Empat. Makanya arba'a roka'ati. Kadang-kadang ada yang sering petuanya. Iya, gimana tuh sering petuanya. Contohnya, karena ingatnya subuhnya itu dua roka'a. Jadi, khusus kalau subuh itu dua roka'at ini, kalau juhur asar isya, itu arba'a roka'atin. Kalau tiga rib, salah asar roka'atin. Jangan salah. Barang-barang, karena berpatokannya kayak subuh, dua roka'at. Suat asar isya, arba'a roka'atin. 6 roka'at. 6 roka'at, salah berarti. Tepat. Ngertiin, pokoknya tuh. Kalau subuh, roka'at ini. Kalau maghrib, salah asar roka'atin. Kalau asar, suhur, dan isya, arba'a roka'atin. Yang sama-sama salah. Bersubah. Karena berarti, cara berarti, tidak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Salim, om, 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 om. Ucam, om, 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 om. Kayaknya pengen ini deh Zahra coba deh Zahra Stefani nih coba Zahra coba Zahra Maghrib Zahra coba yuk Tolongin Neng coba baca Zahra 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 nyaut dong Senyum-senyum baca sayang Ayo Cari awan ya Kalau gak ini deh Aditya Putra Aditya Putra Coba yuk Ayo baca dit Maghrib sayang 1,2,3 Bismillahirrohmanirrohim Insalli fardam Maghribi Salasarok Aatin mustah Bilal hibblati ada Ilahi ta'ala Oke Pinter Terus siapa lagi pak Nadia Nadia coba Nadia Nurman Ayo bisa Nadia juga Pinter pasti Nurman Bismillahirrohmanirrohim Usalli fardal Maghribi Salasarok Aatim mustah Bilal hibblati ada Anlillahi ta'ala Pinter ya Pinter ya Pinter ya Pertama Pak Irsa dan gue Diakin pasti Anak yang bisa Pinter Dan soleh-soleh Amin Terus Sekarang Sholat Nia Eh niat Sholat Isha Barang-barang ya Bismillahirrohim Bismillahirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Suaranya Muhammad Arbi Danya Sholat Isha Coba Arbi Bismillahirrohmanirrohim Usalli fardal Isyair Rukatin Mustah Kibblati Ada Anlillahi ta'ala Oke Usalli fardal Isyair Arba'al Rukatin Mustah Bilal Kibblati Ada Anlillahi ta'ala Oke sip Bagus Kuat Angganan nih Mana kuat Kuat Mana ya kuat ya Kuat Kuat Baca kuat Sholat Isha Kuat Kuat Santoso Bismillahirrohim Bismillahirrohim Usalli fardal Isyair Rukatin Mustah Bilal Kibblati Ada Anlillahi ta'ala Iya oke Usalli fardal Isyair Arba'al Baraka Adil Mustah Bilal Kibblati Ada Anlillahi ta'ala Nadia mana nih Pak Nadia Nurman kok Itu temboknya doang itu Ini Nadia Mana orangnya Nadia Oh ini deh Naswa 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 Apa ini Naswa Naswa mana Naswa Alib Zuki Alib Zuki Coba Alib Zuki Alib Zuki Niat Sholat Isha Tuh maulah coba Maulah Speakernya nyalah Maulah Uzaifah coba Bisa enggak Sholat Isha ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Karena kata hadis Awalumah Yuhas Shabu Iyamil Kiamah As-Solat Amalan yang paling pertama Dihisap atau dihitung Itu nanti adalah Masalah Sholat Enggak ditanya Guru kamu SMP Siapa aja Enggak ditanya Pak Afid Eh Pak Afid Pak Afid Pak Afid Tapi yang ditanya Sholat kamu bagaimana Sholat Subuh Asan Maghrib Isha Subuhnya gimana Minggu lalu bahkan Ibu udah jelaskan Islam itu Terdiri dari I nya Isha S nya Subuh L nya Lohfor A nya Asan M nya Maghrib Jadi kalau sholatnya Enggak Ya berarti bukan orang Islam Berarti besok dia yang masuk Surga Kartu pelajarnya Sama KTP Orangnya masuk Ngeraka Ih Nauzubillah Min Zalik Makanya Kita sebagai orang Islam Apalagi sudah balik semua Maka wajib melaksanakan Sholat Ini Dalam kitab itu Ada Ketika nanti Kita meninggal Masuk ke dalam Lubang kebur Nanti Khusus buat orang yang tidak Melaksanakan sholat Ada namanya Hukuman Dari apa Ular Nama Shujal Akrok Shujal Ular Selat paling takut Sama ular Iya Kalau Dipatok Nampusanya Nanti Saya Ngeri ya Kepalanya 7 Dan dari 7 kepala itu Masing-masing Ada 7 kepala lagi Jadi 7 kali 7 49 Nampus Subillah Min Ada Masuk ke dalam Apa Lombang 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 tubuh kita Atau Itu Yang caranya Hukuman orang yang meninggalkan sholat Nah itu nanti akan ketemu dengan Suja Itu di Alam kubur Kalau di neraka Besok dia tempatnya Di neraka Sakor Sakor Iya Tempat untuk orang Islam Tapi yang tidak pernah Solo Dari kitab doa Sama-sama Dan kita laksanakan Bahwa Sholat itu Wajib Enggak sampai Satu jam Lima menit juga Enggak kayaknya Pak Arsalan Enggak ada Lima menit Sekali-kali Kamu misalnya Iseng-iseng nih Kamu lihat jam Kamu sholat mulai Terus Nanti jarum panjangnya Sampai dimana Pasti Enggak sampai Lima menit Ya Berarti Harus dikerjakan Kepimbang Main game Itu bisa berjam-jam Berjam-jam Nonton TikTok Oh bener Ngobrol Ngorumpi Nongkrong Bisa berjam-jam Sholat itu Enggak sampai Lima menit Ayo silahkan Dikerjakan Kenapa Kalau orangnya Rajin sholat Insya Allah Tingkan lagunya Juga balik Ahlakul karimah Silahkan Mau main TikTok Main apa Tapi jangan sampai Lupa Sholat Iya Betul TikTok nanti Enggak akan dihisap Di hari kiamat Dan dihisap sholat Pak Eksan dan Boju Tidak melarang Kalau main TikTok Facebook Habar Silahkan Tapi Ingat Dengan yang namanya Sholat Masuk waktu sholat Terus Sholat Kayak lagunya Uje Yang kata Sholat Apa sih Gimana sih Bunyinya Ada yang hafal Lagunya Uje Kalau gak sembahyang Batang Kofon Daunnya Rindan Iya kan Walaupun hidup Sebut Tahu Tilah dan Sembayang Tahu Lebih baik kita Hidupnya Cuma 10 tahun Tapi kita Menjalankan Perintah Allah Termasuk Yang pertama Yaitu Sholat Ketimbang Hidup Umur kita Sampai 100 tahun Atau 1000 tahun Tapi kita Gak pernah Sholat Itu Dibaratkan Bagaikan Pohon Banyak Daunnya Tapi Tidak ada Buah Kira-kira Bisa Bermanfaat 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 Cukup Untuk pertemuan Kali ini Pak Ersa Dan Bu Haji Anggap Cukup Karena Waktu Menunjukkan 11.30 Yang laki-laki Laksanakan Bermanfaat Jangan lupa Apa yang Dibajarin Di sini Dalam kehidupan Sehari-hari Jangan lupa Soalnya Juga Mudah-mudahan Sibuk kita Menjadi mudah Dan juga Amin Sama ingat Tiga M Ada lagi Mencuci tangan Menjaga jarak Memakai Masukkan Masukkan Kan kita PSBB-nya Diperpanjang Sampai dua-dua Ya Sampai Ya Gitu Nah sekarang Yang belum aksen Silahkan aksen Yang laki-laki Kalau tidak aksen Silahkan Siapkan diri Untuk Salat Jumlah Silahkan Salat Waktu Dua menit Terima kasih Pak Sekwaron ya Pak, Assalamualaikum Ya, wassalam Silahkan yang laki-laki Udah ya, udah semua ya Oke, baik, terima kasih Yang sudah absen Terima kasih atas partisipasi kalian Semoga kegiatan kita hari ini Dan kita mendapatkan Bermanfaat Akhirnya, Pak Ersan yang mau diucapkan Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh